Kita semua percaya, baik secara spiritual maupun sains, bahwa apapun yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk manusia. Tapi setelah kamu mati, apa yang terjadi pada tubuhmu? Kita gak akan membahas secara spiritual ya, melainkan bagaimana sains menjelaskan apa sih yang terjadi pada tubuhmu ketika kamu meninggal. Halo sains lovers, kamu sedang menonton sains populer? Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari. Bila seseorang meninggal, mungkin ini adalah akhir kehidupan di dunia ya, tetapi tidak dengan tubuh. Jangan lupa bahwa di tubuh kita ada miliaran makhluk hidup lain yang hidup bersama. Jadi meninggal adalah sebuah proses awal baru yang cukup panjang dan sedikit menjijikan sebelum tubuh kita akhirnya terurai. Pertama-tama ketika kita meninggal dunia, aktivitas otak, aliran darah, serta pernafasan akan berhenti. Darah yang tadinya mengalir ke seluruh organ tubuh hanya akan tergenang dan mengkumpal di bagian tubuh tertentu. Maka, organ-organ tubuh lain seperti jantung, ginjal, dan hati pun akan berhenti berfungsi, begitu pun warna dan tekstur kulit kita akan ikut berubah. Namun, selama beberapa menit, sel-sel dalam tubuh kita tak akan langsung mati. Seorang pakar patologi forensik, Dr. Judy Melinek, menjelaskan bahwa karena sel-sel masih hidup dalam beberapa menit setelah kematian, masih ada peluang untuk melakukan donor organ tergantung pada kondisi fisik kita sebelum meninggal. Setelah beberapa menit, sel dalam tubuh mulai sekarat karena kurangnya oksigen. Sel-sel tersebut mulai memecah dan mengalami putrefaction, atau dekomposisi proses pembusukan diikuti oleh kalsium yang akan menumpuk dalam otot di sekuncer tubuh. Inilah yang menyebabkan jenazah akan menjadi kaku dalam beberapa jam saja. Namun, kira-kira 36 jam atau 2 hari sesudahnya, otot-otot yang kaku pun akan melemas kembali. Pelemasan otot-otot memicu usus untuk mendorong dan membuang sisa-sisa gas, racun, dan cairan keluar dari dalam tubuh, diantaranya freon, benzene, sulfur, karbon, tetraklorida, dan masih banyak lagi yang sama persis seperti saat kita sedang buang air. Dalam waktu beberapa hari setelah seseorang meninggal, tubuh akan memproduksi zat pengurai alami yang disebut kadaferin atau putresin. Kedua zat pengurai ini menghasilkan bau tak sedap yang cukup menyengat. Nah, pada poin ini, kadar keasaman akan meningkat drastis setelah tubuh seseorang berhenti berfungsi. Enzim dari asam amino dalam tubuh pun mulai mencerna atau mengurai organ-organ tubuh. Biasanya proses ini dimulai dari organ hati yang kaya akan enzim, kemudian otak, dan akhirnya seluruh bagian tubuh lainnya. Karena tingginya tingkat kadaferin dan enzim yang asam, bakteri pun berkembang biak dengan pesat. Koloni bakteri ini makan dari tubuh orang yang sudah berharian meninggal. Maka, proses pengurayan pun jadi lebih cepat. Tak hanya koloni bakteri saja yang menggeroguti tubuh yang sudah tak berfungsi. Berbagai serangga dan binatang seperti belatung akan berkembang biak dan mendiami tubuh setelah kematian. Menurut penelitian Australian Museum, belatung mampu menghabiskan hingga 60% tubuh manusia dalam waktu seminggu. Berbulan-bulan setelah meninggal, tubuh akan terus diurai dan dikonsumsi oleh berbagai organisme sampai akhirnya tinggal tulang belulang yang tersisa. Untuk mencapai tahap ini dibutuhkan waktu kira-kira 4 bulan. Namun, kalau seseorang dimakamkan dalam sebuah peti, proses ini akan memakan waktu lebih lama, bisa sampai bertahun-tahun. Beberapa tahun setelah bakteri, jamur, dan organisme lain hilang dengan sisa tubuh kita, maka protein dalam tulang kerangka akan rusak, meninggalkan hidroxyapatid, mineral tulang yang berubah menjadi debu. Ketika tubuh kembali menjadi debu, bukan berarti akhir dari segalanya ya, sislovers? Mainkan justru penuh dengan kehidupan baru untuk berbagai jenis organisme yang menyerap tubuh kita sebagai sumber energi. Menurut pakar neurobiologi asal Inggris Mohab Kostandi, sel-sel dan jaringan dalam tubuh akan melepaskan berbagai jenis zat bernutrisi ke dalam tanah, di mana seseorang disemayamkan. Hal ini membuat tanah tersebut kian subur dan kaya nutrisi. Maka, tanaman yang tumbuh di sekitarnya pun jadi lebih sehat dan rimbun. Nah, seperti itulah yang terjadi pada tubuh kita ketika meninggal dunia ni, sislovers. Menakjubkan sekali, bukan? Sampai mati pun ternyata kita bermanfaat untuk kehidupan sekitar. Terima kasih telah menonton Science Populer. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!